Sebuah rekaman gambar amatir saat seorang sopir ambulans menurunkan jenazah bayi di Sintang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sopir ambulans tersebut diduga menelantarkan jenazah bayi di sebuah SPBU. Dugaan penolakan pengantaran jenazah bayi laki-laki di Sintang, Kalimantan Barat berawal dari sopir ambulans RSUD AD Muhammad Jun menurunkan jenazah bayi laki-laki di sebuah SPBU. Dengan dalih, adanya selisih harga BBM dengan dana yang diberikan pihak rumah sakit untuk biaya pengantaran jenazah. Sopir ambulans meminta tambahan biaya. Namun, pihak keluarga pasien menolak adanya penambahan biaya karena keluarga pasien telah membayar biaya ambulans kekasih rumah sakit sebesar Rp690.000. Diketahui mobil ambulans yang digunakan mengantar jenazah bayi laki-laki menggunakan BBM jenis Dex Light dengan biaya yang lebih mahal dari BBM Pertalait. Sementara dalam aturan jenis BBM yang ditanggung dalam peraturan Bupati adalah Pertalait. Sehingga, sopir ambulans meminta tambahan biaya selisih harga BBM. Peribup yang ada di rumah sakit itu, BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Nah, selisih BBM itu tadi yang saya minta kepada keluarga pasien. Ternyata keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasannya sudah dibayar di kasir. Menanggapi hal tersebut, Direktur RS UDAD Mohamad Jun Sintang, Dr. Gigi Ritwan Tony Hasi Holanpane mengakui bahwa ambulans dengan jenis BBM Dex Light memiliki tarif berbeda dengan ambulans biasa, di mana selisih tarif ambulans yang dipakai untuk pasien ditanggung rumah sakit. Berarti tadi malam dipastikan ambulansnya ada BBM-nya, Pak? Ya, karena pakai de-slide ya. De-slide ini kan sebenarnya tidak kita rekomendasikan ya. De-slide itu kan karena dia selisih ada selisih tarifnya, jadi kami tidak merekomendasikan serta ya. Kalaupun harus dipakai, seperti saya sampaikan tadi, mempunyai ada memang pasien yang harus dibantu, nanti tidak boleh dibebankan dengan pasien, dengan kita yang menanggung. Sementara itu, sopir ambulans Soehardi dikabarkan sudah meminta maaf dan bersedia mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan.